Intro Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Nadia Kanaya dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Intro Komisi 8 DPR RI menghimbau masyarakat, pihak penyelenggara, dan pasangan calon yang akan terlibat dalam Pesta Demokrasi Pilkada Serentak Desember 2020 mendatang menaati protokol kesehatan untuk menghindari penularan COVID-19. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Pandeglang baru-baru ini, Ketua Komisi 8 DPR RI Andri Susanto meminta seluruh pihak yang terlibat secara langsung dalam proses Pilkada Serentak 2020, mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Yandri menilai, COVID-19 merupakan ancaman nyata bagi calon kepala daerah terpilih karena menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat. Karena kebijakan pemerintah tidak mengundurkan Pilkada tetap tanggal 9 Desember, maka harus ada kesadaran diri dari masyarakat, ada kesadaran diri dari penyelenggara, dari peserta Pilkada, baik itu tim maupun pasangan calon. Yandri meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 melakukan upaya-upaya pencegahan dan sosialisasi untuk mencegah penularan COVID-19 selama rangkaian Pilkada Serentak 2020. Ya pakai hand sanitizer saya bawa tadi ya kan, pakai masker, jaga jarak, tidak perlu salaman, ya kan, terus hindari kerumuran yang banyak, taati peraturan PKPU maksimal 50 orang. Nah kalau itu disanakan, itu pun belum ada jaminan, bahwa COVID bisa kita hentikan, apalagi kalau kita tidak taat dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu, tanpa memandang jenis kelamin, agamanya, di desa atau di kota, pejabat atau rakyat jerata, kaya atau miskin, harus sama-sama taat dengan protokol kesehatan. Dari Provinsi Banten, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Berita kedua, Saudara Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah meninjau kembali izin perusahaan yang melakukan penambangan timah di lepas pantai matras Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung. Hal ini karena banyaknya aspirasi masyarakat nelayan yang mengeluhkan sulitnya mencari ikan imbas kegiatan penambangan tersebut. Dalam kunjungan spesifik ke Kabupaten Bangka, Komisi 4 DPR RI menerima aspirasi masyarakat yang mengeluhkan rusaknya ekosistem laut di wilayah pantai matras akibat dampak penambangan timah. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Deddy Mulyadi, mendesak agar Gubernur Kepulauan Bangka, Belitung melakukan evaluasi terhadap izin penambangan tersebut. Deddy juga berharap Dirjen Gakum dapat ikut serta dalam tinjauan amdalnya untuk bisa melakukan tindakan selanjutnya. Coba Gubernur melakukan evaluasi terhadap izin yang sudah diberikan dan melakukan evaluasi terhadap amdalnya agar kebijakannya tidak menunjukkan konflik. Karena kita tidak boleh memberikan konflik. Kemudian Dirjen Gakum juga harus memberikan analisis dalam waktu sampai hari Selasa saya kasih deadline, setelah itu harus melakukan tindakan. Anggota Komisi 4 DPR RI, Darori Wano Dipuro menjelaskan, dalam kunjungan spesifik yang dilakukan Komisi 4 DPR RI bersama Dirjen Gakum KLHK, ada beberapa kapal yang melakukan penambangan di laut, dan beberapa di antaranya melibatkan aparat dalam pengamanan. Darori menambahkan, perlu ada koordinasi lebih baik dengan pemerintah pusat dan daerah untuk bisa mengambil langkah yang tepat dan melindungi kepentingan masyarakat. Ini tentu saja perlu kita koordinasikan dengan pejabat pusat, dengan provinsi, jangan sampai PT Timah yang mengambil pasir di situ merugikan nelayan. Dan ini akan ditindaklanjuti oleh Dirjen Gakum, akan memanggil PT Timah untuk diadakan dialog. Dari Bangka Kepulauan Bangka Belitung, Nadia Kanaya, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 8 DPR RI menyayangkan kesiapan pemerintah dan penyelenggara umroh terkait adanya total 13 orang jemaah umroh yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Tanah Suci dari tiga kelompok terbang pada pelaksanaan umroh tahun 2020. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 8 DPR RI, Rudy Hartono Bangun, saat rapat kerja dengan Menteri Agama Fahrul Razi di Gedung Nusantara II DPR RI. Rudy mengatakan sumber daya manusia yang menangani jemaah umroh harus terlatih dan kompeten mempersiapkan segala resiko pemberangkatan umroh di masa pandemi. Menurut Rudy, kelalaian ini tidak boleh terjadi lagi karena akan jadi pertimbangan bagi pihak Kerajaan Arab Saudi untuk mempercayakan Indonesia dalam penanganan pemberangkatan haji dan umroh di tahun 2021 mendatang. Sampel yang di sana, sakit dua, akhirnya yang rusak. puluhan ribu yang dibatalin, gak dipercaya gitu kan. Harusnya SDM kita harus siap lah, benar-benar apa adanya gitu. Bisa, bisa, tidak, tidak. Jangan merengek, dilolosin-merengek, lolosin. Ataupun disuap, terus dilolosin. Wah, kalau itu susah itu, seperti itu. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang meminta penyelenggaran umroh lebih ketat dalam mengurus keterangan bebas COVID-19 dari lembaga kesehatan yang ditunjuk pemerintah. Ketegasan petugas juga dituntut agar tidak ada lagi jamaah umroh yang tidak patuh terhadap aturan haji dan umroh saat pandemi. Yang kedua, orang yang berangkat itu di sana tidak tertib. Dia diminta karantina, dia berkeluyuran. Nah, itu dibutuhkan ketegasan dari kita. Karena itu kita meminta kepada Menteri Agama mempersiapkannya betul-betul. Ayu dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana, pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria, diantaranya datang dari Komisi 7 DPR RI yang mendukung program RDMP Pertamina Balonga setelah jeda berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rencana pemerintah dalam mengembangkan kilang balongan melalui Program Revenue Development Master Plan atau RDMP, mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Alex Nurdin mengatakan, kilang balongan merupakan objek vital nasional strategis yang berperan penting dalam memasuk kebutuhan energi dalam negeri, khususnya untuk wilayah ibu kota. Alex menambahkan Program Revenue Development Master Plan akan meningkatkan kapasitas produksi kilang balongan dari 125 ribu barel per hari menjadi 250 ribu barel, sehingga bisa membantu memenuhi kebutuhan energi dalam negeri yang semakin meningkat. RU 6 balongan ini rupanya sangat penting perannya. Jadi dia mensupply 82 persen kebutuhan BBM ibu kota, kemudian Jabal dan sekitarnya. Jadi luar biasa. Kalau ada apa-apa di sini, itu kan dampaknya terhadap ibu kota sangat. Oleh karena itu, patut didukung penuh. Anggota Komisi 7 DPR RI Kardaya Warnika memuji komitmen PT Pertamina yang menyediakan sendiri 40 persen dana pembangunan sejumlah proyek kilang senilai 48 miliar USD. Kardaya menambahkan, selain secara rutin memproduksi energi yang umum digunakan masyarakat, kilang balongan juga terus melakukan berbagai inovasi seperti pengembangan produk baru, melakukan efisiensi energi, serta terus berupaya meningkatkan produktivitas kilang. Refinery unit 6 ini sangat vital. Sangat vital bagi pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri, khususnya karena mensuplai ibu kota dan sekitarnya. Yang kedua, ini merupakan kilang yang termodern di Indonesia. Dia menghasilkan produk-produk andalan yang kualitasnya tinggi. Heri Yadi, TBR Parlemen, melaporkan. Komisi 2 DPR RI menerima aspirasi anggota DPRD Kota Kendari dan Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, para perwakilan daerah tersebut meragukan pelaksanaan protokol kesehatan oleh masyarakat selama masa kampanye serta pengambilan suara. Ditemui usai rapat dengar pendapat umum antara Komisi 2 DPR RI dengan DPRD Kota Kendari dan Provinsi Sumatera Utara di Kedung Nusantara Senayan, anggota Komisi 2 DPR RI Syamsur Rizal menyatakan hampir seluruh anggota DPRD yang datang memiliki kekhawatiran yang sama atas penyelenggaran Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang, khususnya terkait pelaksanaan protokol kesehatan oleh masyarakat. Keluhannya bagaimana keraguan mereka akan protokol kesehatan. Jadi kita sepintas memberikan arahan sebagaimana yang dikatakan, maksudnya yang paling penting itu bagaimana masyarakat dalam waktu yang tersisa ini kita biasakan mereka itu dengan sosialisasi-sosialisasi untuk memahami sedalam-dalamnya soal bahaya pandemi virus corona ini. Jadi ini yang kita berikan pemahaman, sambil itu juga sosialisasi dari dalam hal teknis penyelenggaraan nantiknya. Syamsur Rizal menyatakan pemerintah telah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk penyediaan APD dan alat pelindung diri bagi para petugas di lapangan, terutama yang ditugaskan di tempat pemungutan suara. Keluhkan tadi juga soal yang petugas punya APD, tapi masyarakat tidak punya APD. Itu kan jadi soal yang 8 juta itu. Tapi ya kita mintakan juga mereka dari rumah itu sudah pakai masker dan sudah cuci tangan. Dan yang satu hal lagi yang teknis yang kita juga menunjukkan, ini bagian daripada langkah kita untuk menggunakan tinta. Kita tidak menggunakan tinta celup tangan, tapi tinta TTS. Alda dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin bertemu dengan Wakil Ketua Parlemen Korea Selatan Kim Sanghee di Gedung Nusantara III Senayan, Jakarta. Menurut Aziz Syamsuddin, pertemuan ini merupakan upaya mempererat kedua negara dan membangun kerjasama bilateral ke dua negara di berbagai bidang. Aziz menambahkan selain membahas investasi, kedua belah pihak juga membahas vaksin COVID dan upaya nyata penanggulangan COVID-19 serta forum Parlemen Asia Pasifik yang akan berlangsung di Korea Selatan. Tentu di dalam hal ini juga pemerintah Korea, dalam hal ini Parlemen, speaker daripada Honorable Mr. Kim, Mrs. Kim Sanghee, yaitu berkaitan dengan IKA SEPA yang perlu ditindaklanjusi dan berkaitan juga dengan penjajian aset yang telah ditanda tangani oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan. Ketua Selatan juga menaruh apresiasi yang tinggi terhadap undang-undang kita kerja yang lebih dikenal oleh kalangan luar yaitu Om Nibuslo. Wakil Ketua Parlemen mengatakan dirinya mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan hangat Parlemen Indonesia. Kim Sanghee pun berharap kedua negara dapat menjalin kerjasama bilateral di berbagai bidang, selain itu Korea Selatan pun berharap dapat belajar dari Indonesia dalam meningkatkan peran dan keterwakilan legislator perempuan di Parlemen. Dalam menghadapi resesi ekonomi, Komisi 11 DPR RI mendorong peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyerapan dan penyaluran anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Ditemui dalam rapat dengar pendapat, anggota Komisi 11 DPR RI Hasbi Ansori mengatakan, jika ekonomi daerah pulih, pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin membaik. Hasbi juga meminta koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperbaharui data penerima bantuan agar penyaluran anggaran PEN tepat sasaran. Dengan era desentralisasi ini, daerah itu harus diberdayakan dengan anggaran ini. Jangan terfokus semua di pusat. Kepala daerah misalkan untuk bantuan sosial tunai, sosial safety, kita tinggal mendaerahkan saja. Misalkan satu provinsi, satu kabupaten itu berapa rakyat miskin yang harus kita berikan. Pemerintah pusat cukup tidak bermain dengan data. Anggota Komisi 11 DPR RI Anies Biarwati menyampaikan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu memberikan insentif pajak kepada para pengusaha agar usaha yang terdampak pandemi dapat kembali bergerak. Selain itu, program perlindungan sosial, khususnya untuk pekerja yang terkena PHK, harus ditingkatkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah itu kan ada untuk bantuan sosial, ada untuk perlindungan sosial, kemudian ada anggaran kesehatan, ada juga inisiatif usaha. Usaha itu berupa keringanan perpajakan. Ada PPH21 di balik pemerintah, ada P22 untuk impor dan sebagainya, tetapi belum terserap dengan maksimal gitu, baru 31-32 persen. Pemirsa kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria, tetaplah bersama kami. Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Aktas, menyampaikan pemerintah mengusulkan RUU tentang pemasyarakatan tidak masuk ke dalam prolegnas prioritas 2021. Supratman mengatakan kelebihan kapasitas sebagian besar lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah menjadi permasalahan lama. Meskipun rancangan undang-undang tentang pemasyarakatan dikeluarkan dari prolegnas 2021, pembahasan rancangan undang-undang pemasyarakatan bersifat carryover, atau pembahasannya dapat dilanjutkan kembali jika dibutuhkan. Pada hari Rabu akan diambil keputusan. Pemerintah hanya tadi menjawabnya secara normatif. Tapi yang dua RUU, yakni KUHP dan PAS itu kan, itu RUU carryover, sehingga setiap saat juga boleh kita lanjutkan lagi. Kita belum tahu. Anggota Badan Legislasi Muhammad Syafi'i menyesalkan keputusan pemerintah yang mengeluarkan rancangan undang-undang pemasyarakatan dari prolegnas prioritas 2021. Namun, ia memahami usulan tersebut berdasarkan prioritas dengan mendahulukan pembahasan rancangan undang-undang narkotika, mengingat banyaknya jumlah napi kasus narkoba yang menyebabkan kelebihan kapasitas lapas. Memang masih rasional juga ketika dikatakan lapas yang ngeperkapasi itu kan lebih banyak karena narapidan narkoba. Mungkin pemerintah akan memprioritaskan dulu tentang RUU perubahan tentang RUU narkotika, baru kemudian sembari bersosialisasi, akan dilanjutkan dengan penyelesaian RUU tentang lapas dan KUH pidana. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi Bank Tabungan Negara atau BTN yang mampu mencetak laba sebesar 1,1 triliun rupiah. Hal tersebut menggambarkan perekonomian Indonesia mampu tumbuh di atas 10 persen dengan didukung perbankan yang kuat. Ditemui dalam kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jawa Timur, anggota Komisi 6 DPR RI Nyoman Parta mengatakan, mengingat BTN sedang mengalami kenaikan keuntungan, ia mendorong BTN lebih ekspansif dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan, namun belum terakomodasi. Kami berharap agar BTN lebih ekspansif, khususnya dalam memberikan kredit-kredit perumahan bagi masyarakat, karena begitu banyak yang membutuhkan dan selama ini tidak bisa ter-cover semuanya. Kuota atau permohonan unit perumahan begitu banyak, BTN tidak mampu melayani semuanya. Oleh karena itu, karena sekarang mengalami keuntungan yang cukup bagus, saya berharap itu kuotanya diperbesar lagi. Terima kasih. Anggota Komisi 6 DPR RI Sondang Tampu Bolon mengapresiasi upaya BTN yang berhasil bertahan di tengah perekonomian Indonesia maupun dunia yang sedang melemah akibat pandemi COVID-19. Meski begitu, Sondang meminta BTN mengantisipasi dampak ekonomi setelah vaksin COVID-19 diterima masyarakat. Bahwa sampai dengan saat ini bagaimana pertumbuhannya masih bagus, rasio NPL-nya juga bagus, kemudian keuntungannya juga sampai dengan 1,7 triliun sampai dengan Oktober kemarin. Nah itu kita apresiasi sekali dan kita harapkan nanti apabila sesudah vaksin ditemukan, itu makin melejit. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Masa pandemi COVID-19 dirasakan dampaknya, khususnya sektor pariwisata di Bali. Komisi 11 DPR RI mendorong Otoritas Jasa Keuangan atau OJK lebih proaktif kepada pelaku usaha pariwisata untuk dapat menumbuhkan kembali geliat perekonomian di sektor pariwisata. Ditemui usai kunjungan spesifik ke Provinsi Bali, anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengatakan, Bali selama ini bertumbuh dari sektor industri pariwisata. Namun pandemi COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional membuat pertumbuhan ekonomi di Bali mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis hingga 92 persen. Provinsi Bali memperoleh penurunan, penurunan pendapatan tertinggi. Hari ini kami hadir ke sini, tentunya kami ingin mengetahui sampai sejauh mana ataupun langkah-langkah konkrit apa yang dilakukan oleh OJK khususnya terkait dengan program ekonomi nasional kita, PEN, yang dialokasikan oleh pemerintah sebesar 690 sekian triliun, sementara untuk UMKM itu ada di 123 triliunan. Lebih lanjut, Heri Gunawan meminta langkah strategis yang dilakukan oleh OJK ketika masa new normal diberlakukan, sehingga stimulus yang diberikan pemerintah diharapkan mampu memberikan ketahanan bagi pelaku industri pariwisata di masa pemulihan ekonomi. Juga kami berharap dan meminta kepada OJK terkait langkah-langkah strategis apa yang akan beliau lakukan jika lo new normal diberlakukan seperti itu. Dari Provinsi Bali, Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam warta parlementaria. Saya Nadia Kanaya, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.